Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Jambi memastikan stok berbagai bahan pokok dalam kondisi aman. Diprediksi harga daging akan stabil pada gelaran Hari Raya. Jelang Hari Raya Idul Adha, 1440 Hijriah. Berbagai kebutuhan mulai dipersiapkan oleh masyarakat di antaranya kebutuhan bahan pokok. Menghadapi Hari Raya, kerap harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Mengenai hal tersebut, Perum Bulog Provinsi Jambi menjamin pasokan daging, beras dan berbagai bahan pokok dalam kondisi aman. Jelang Hari Raya Idul Adha. Selain itu, untuk kebutuhan pokok di Provinsi Jambi, Perum Bulog terus menjaga kestabilan harga dengan terus mengkaji angka kebutuhan serta tingkat konsumsi di kalangan masyarakat. Masalah pengendalian inflasi, ya sejumlahnya kita dari TPD kan selalu melakukan koordinasi dengan tim. Nah, ini salah satu wujud kita untuk meredam kecilah harga yang terjadi di pasaran. Nah, terutama dalam menghadapi hari-hari besar keagama. Di sini juga ada perindah, nanti mungkin-mungkin di turun teknis mungkin segera sekitar. Tapi intinya adalah bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya lonjakan harga ketika terjadi pada saat membangun penting seperti hari besar keagama. Nah, oleh kena itu apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita coba untuk mengelusuri persoalannya di mana. Nah, jadi kita coba untuk nyamin bahwa pasokan mulai dari pasokan disembusi sampai dikakonsumsi itu aman. Harga terjangkau, stok ada, lalu kemudian disembusinya bisa diakses oleh masyarakat. Nah, terkait masalah daging. Nah, kalau daging ini mungkin saya rasa mungkin sama dengan tahun dan kemarin gitu ya. Jadi artinya kebutuhan-kebutuhan yang terkait masalah daging korban. Dan kita punya keyakinan ini, kalau pengenal sudah-sudah itu biasanya kalau untuk lebaran naji itu gejala harga daging itu tidak lebih tinggi ya. Karena masyarakat secara sudah ya melakukan pengontongan daging korban. Nah, itu salah satu untuk mengelusuri warga. Kalau untuk harga-harga lain, salah jauh juga, kalaupun ada kenaikan, Tapi mungkin tidak se-tinggi seperti hari besar keagaman lain, seperti hidup bitri gitu. Karena kalau mau menembaran naji, ya mungkin relatif tingkat konsumsi masyarakat ya tidak se-besar lembaran hidup bitri gitu. Mungkin kalau harga, maka teknis baik diakseskan. Meski ada kemungkinan kenaikan harga, namun dipastikan masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Ria Agustin, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!